Intro Manajemen PSM Makassar belum mengancang-ancang rekrut pemain. Media ofiser PSM Sulaiman Abdul Karim menyampaikan pembicaraan belum ada sampai untuk perombakan squad. Sebab kompetisi Liga 1 2022-2023 baru memasuki pekan ke-11, masih jauh dari putaran ke-2. Ditambah lagi saat ini kompetisi sepak bola di tanah air dihentikan pasca tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135 jiwa pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dihentikannya kompetisi sudah berlangsung hampir sebulan. Pria akrab di Sapa Sule ini mengatakan untuk perombakan squad di PSM kini menjadi kewenangan pelatih. Pelatih yang membahas, sandainya Liga 1 tidak dihentikan kasta tertinggi sepak bola Indonesia sudah memasuki. Pekan ke-15 artinya dua pertandingan lagi putaran pertama selesai. Bahkan, bursa transfer pun bakal dibuka sebab dalam regulasi Liga 1 2022-2023 disebutkan, priode kedua bursa transfer dimulai 4 November sampai 2 Desember 2022. Squad PSM sejauh ini tampil garang di Liga 1 musim ini. Wilhelm Jan Plum CS belum terkalahkan dari 10 laga, kantongi 6 kemenangan dan 4 hasil imbang. Pertenggar di peringkat 3 kelasman dengan 22 poin.